Assalamualaikum Wr Wb Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhuuuhuu Hahaha Hai Woi, apa kabar di kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karawarikat lagi Bionis Oke, sepertinya Bitcoin Dan beberapa coin lagi koreksi Sebenernya yang koreksi parah itu Alcoin dan Memcoin Bitcoin masih oke-oke banget Masih 69 ribu dolar Ini kencang banget, meskipun warna merah Si Bitcoin masih oke banget dibandingkan dengan Beberapa Alcoin dan Memcoin yang sepertinya Penurunannya drastis banget Gitu ya Oke, untuk mendapatkan Apple 15 Pro Max Dan beberapa set crypto seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano Pepe, Sibua, Dogecoin Dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan Cukup kalian, aku keregisirasi langsung di link deskripsi Video ini, dan Perlu kalian yang ketahui bahwa pakai Bitcoin itu enak banget Apalagi trade-nya itu 0% Di saat market build dan bulan aja Gak pernah namanya maintenance Jadi, oke lah gitu ya Gak ada halangan lah gitu ya Oke, kalau kita lihat juga di sini Bahwa ada beberapa Alcoin dan Memcoin Yang sepertinya naiknya luar biasa Bahkan di saat market lagi build ini Ada yang naik sampai dengan 60%, 48% Dan banyak sekali beberapa Alcoin dan Memcoin yang baru-baru itu Hampir rata-rata ada di Bitcoin semua ya Oke, seperti biasa yang hari ini Saya akan memberikan informasi terbaru dan terambil 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 perkembangan crypto currency Yes, kalau kita lihat harga Bitcoin Menggunakan time frame mingguan Ini kalian bisa lihat bahwa saat ini Si Bitcoin sedang masuki Pas sideway Kita bakal melakukan beberapa konsolidasi Yang sepertinya memakan waktu yang cukup Lumayan panjang Nah, karena di sini kita lihat Bahwa ini hampir mirip banget terjadi Seperti Bitcoin helping yang ketiga Di tahun 2020 setelah Bitcoin helping terjadi Nah, ini di sini terjadi koreksi Yang mana ini mirip banget Bahkan di tahun 2024 ini Koreksi Bitcoin setelah helping Sentuh di angka 56.000 dolar Kemudian kurang lebih turunnya Di tahun 2020 itu hampir 20% Sedangkan di tahun ini 2024 ini Sekitar 23%-an ya Yang mana saat ini Itu Bitcoin sedang mengalami konsolidasi Yang cukup lumayan panjang Jika sejarah ini terulah Maka terobosan Bitcoin Dari rentang akumulasi ulang ini Itu akan terjadi Pada September 2024 Sebelum memasuki Pase yang warna kotak Warna hijau ini Jadi dipredisikan Sampai di bulan Agus Atau September 2024 Bitcoin masih bakal konsolidasi Atau sideway Di angka 60.000an Atau di angka 70.000an Makanya Bitcoin Ya, by the deep Momen pas banget Tapi yang gak Gak keselamat gitu ya Itu ada si Alcoin dan Memcoin Oh gila Koreksinya lumayan banget Bahkan Bitcoin gak terlalu dalam banget Dari angka 71.000an Koreksi 70 Kemudian 69 Saat ini masih kuat 69 68.000 dolar Ya, masih di angka-angka tersebut ya Tapi buat Memcoin dan Ocoin Wow Turunannya drastis banget Ini kalau kita lihat market bulerannya Itu hampir rata-rata Setelah Bitcoin halting terjadi Itu sekitar rentangnya 500 hari ke depan Jadi, dipredisikan Puncaknya harga Bitcoin Itu bisa ditunggu 500 hari ke depan Setelah Bitcoin halting terjadi Jadi, kita lihat aja Ini hampir mirip banget Jadi, seluruh sejarah itu terulang Dari halting yang pertama Di tahun 2012 Kemudian 2016 yang kedua 2020 yang ketiga Dan 2024 ini yang keempat Hampir rata-rata chartnya mirip banget Intinya, setiap tahun setelah halting Pasti kencang banget Bahkan, analis juga banyak mempredisikan Bahwa Bitcoin itu bisa dua kali lipat Dari harga hari ini ya Di puncak marketnya Atau bisa tembus di angka 300 ribuan dolar Ini luar biasa banget ya Setelah negara Salvador mengadopsi Bitcoin Sejak tahun 2021 Dan mereka saat ini Memiliki Bitcoin Dan menang sekitar 5.774,76 Bitcoin Atau setara lebih dari 400 juta dolar Wow, ini disusul negara Argentina ya Kemarin sudah rapat-rapat Kayak Salvador Mungkin mau tahu kisih-kisih Gimana sukses Dari adopsi Bitcoin Hmm Selain itu juga Jadi Bitcoin ETF Spot Amerika Serikat Mereka telah melakukan pembelian Sekitar 25.700 Bitcoin Yang mana itu dilakukan Dalam satu minggu ini Sementara Penambang hanya memproduksi Sekitar 2.250 Bitcoin Nah Ini Si ETF Spot Amerika Serikat Satu minggu Sudah belinya 25.700 Bitcoin Gila banget Memang berdampak banget ya ETF Spot ini Karena selain Amerika Serikat Kemudian juga Menyusul negara Hong Kong Kemudian Australia Kemudian ada juga Negara Thailand Yang baru-baru minggu lalu Atau minggu ini ya Kalau nggak salah Menerimai Bitcoin ETF Spot di negara mereka Kemudian menyusul Korea Selatan Jepang Dan beberapa negara Eropa Ya siap menerima Bitcoin ETF Spot tersebut Jadi bakal lebih banyak Sepertinya tahun ini Dan tahun yang akan datang Bahkan Merabah ke beberapa coin Seperti Solana Dan XRP Ditargetkan ETF Spotnya itu Di tahun 2025 Mendatang Nah Jadi ini ada hal yang menarik Ini kan Ini sama-sama Kandidat Calon Presiden Amerika Serikat Yang pertama Donald Trump Yang kedua Robert F. Kennedy Jr. Nah disini mereka sama-sama Yang pro gitu ya Terhadap Bitcoin Atau aset kripto Kedepannya Nah disini ada Beberapa perjanjian Yang mereka janjikan Ketika mereka terpilih lah Mungkin seperti itu ya Nah kalau misalkan Donald Trump Dia menjanjikan bahwa Hub Asus diri Atau self-custody Kemudian Yang kedua adalah Pulang pergi R.S. Albright Dan kalian bisa lihat juga disini Memperlakukan kripto Dengan adil Nah Tersedangkan Si Robert Kennedy Jr. Ini banyak yang didukung ya Ini banyak banget dukung Kenapa Karena dia disini Yang pertama Jika dia dipilih itu Tidak ada pajak Atas Bitcoin Dia bilang disini Tidak ada pajak Terhadap Bitcoin nih Kalau misalkan Dia terpilih si Kennedy Jr. Kemudian Dia mendukung Dola Amerika Serikat Dengan Bitcoin Nah jadi sama-sama Mendukung nih Kemudian Masukkan anggaran Amerika Serikat Kedalam blockchain Keduanya Ingin sama-sama Bawa kripto Ke Presiden Amerika Serikat Tahun 2024 ini ya Memang Buat Ini lah intinya Perkembangan kripto Dan setuju Dengan area Bitcoin Nah disini Kalau kita lihat Tapi beberapa komunitas Itu banyak yang Menggaungkan Lebih Masuk akal Dan setuju ya Ketika mereka Tidak ada pajak Bitcoin Atau aset kripto Atau aset kripto Di negara tersebut Ini RFK Ini semua Banyak yang Mendukung si RFK tersebut Atau Robert F. Kennedy Jr. Oke Selanjutnya datang dari Floki Oke Ini semalam udah nge-flip Dari Dockweephack Market ke mereka Nggak jauh Beda banget Jadi Keseran aja nih Mereka berdua nih ya Jadi Siapa yang bertahan Menjadi peringkat keempat Karena yang pertama Dockcoin Si Ba Inu Kemudian Pepe Kemudian si Sul Apakah Dockweephack Atau Floki Yang bakal menyusul Dari Dockweephack Karena sih Nggak jauh beda Market ke mereka 2,6 miliaran Ini juga sama 2,6 miliaran Cuma beda Sekitar 50 jutaan dolar Kurang lebih Nggak terlalu jauh Jadi Flipnya Kayaknya mungkin banget Ini Floki Di antara dengan Beberapa meme coin Ini menurut saya Ini yang paling kuat Ketika market lagi Beer-beernya Si Floki Itu masih bertahan Di angka 4,4 5,4 rupiah Wow Sedangkan buat si Dockweephack Kemudian si Bong Kemudian si Pepe Siba Dogecoin Itu koresinya Dalam-dalam banget Bahkan Satu minggu terakhir Si Floki Itu masih naiknya 10%-an Sedangkan Seperti Pepe Udah turunnya 17% Si Bong Udah turunnya 14% Dan banyak lagi Ini bahkan Bong 16% Jadi Hampir rata-rata meme coin Terjadi koresi Tapi si Floki Kuat banget Apalagi Nah ini kasih-kasih Bocoran ya Jadi besok ini bakal ada event besar buat si Floki Nanti kita bahas satu per satu ya Nah ini semalam sempat sentuh Pegeseran ya Yang tadinya Floki berada peningkat Di bawahnya dari Dockweephead Kemudian krisis susul oleh si Floki ini Selain itu juga Bahwa DWF Labs Mereka telah menginvestasikan 12 juta dolar lagi Kedalam token Floki Nah Setelah pembelian 10 juta dolar Dan ini terjadi saat Floki bersiap Untuk meluncurkan game Metaverse Valhalla Dan layanan domain terdesentralisasi Jadi Bakal ada kejutan besar nih Buat si Floki Dan Floki ini adalah Salah satu meme coin terbaik Di Binance Smart Chain juga Wow Selain itu juga Jadi disini ada beberapa update Yang telah banyak kelakuan Dalam satu minggu terakhir Yang pertama disini Si Floki adalah Menjadi meme coin terbesar Di jaringan BNB Chain Atau di Binance Smart Chain Jadi Rajanya meme coin BNB Itu dipegang oleh si Floki Inu Wow Kemudian Penguncian baru Aktif dari FlokiFi Kemudian adanya Sorotan beberapa ama Dari setiap bulannya Kemudian DWF Labs Mereka telah membeli 12 juta dolar Floki Dan ada event besar Tanggal 10 Dan tanggal 11 Juni 2024 Ini Kita lihat aja nih Kalau nggak salah Floki juga Kayaknya udah terdaftar Di perpetual coinbase ya Yang belum tuh di spotnya Makanya kita harapkan banget Floki Kemudian bakal listing juga Di Robinhood Nah ini sama seperti PP Komunitasnya udah Mengebu-gebu ke arah sana Dan Bitfinex juga Token minggu ini Adalah si token FI Dan kalau bisa lihat Token FI adalah Pelopon All-in-One Token Innocence Frentice yang bertujung Menyelenaikan pembuatan Dan tokenasi aset Dan ini adalah Ecosystem dari si Floki tersebut Floki ini Itu adalah meme coin Yang pernah dituit Elmas di tahun 2021 Floki juga adalah Nama Hewan Peliharaan Dari si Kang Elmas Tersebut Namanya si Floki Makanya Terbitlah waktu itu Di tahun 2021 Token Floki Kalau tahu sejarah Dari Floki berdiri Itu adalah tweet Dari si Elmas Yang Mana Bahwa itu adalah Nama Hewan kesayangan Dari si Elmas Tersebut Namanya Floki Guguknya Dan seiring berjalan Ternyata Floki itu Bukan hanya sekadar Mem coin biasa Mereka sudah memiliki Beberapa utilitas Yang memang Gak bisa dipandang Sebelah mata Apalagi game Metaverse mereka Dan ekosistem mereka Dan perkembangan mereka Itu jauh Lebih pesat Dibandingkan Dengan beberapa Mem coin lain Apalagi disini Banyak banget Well-well Dari si Floki Mungkin di belakang Dari si Elmas Ini ya Bahkan Floki Menjadikannya adalah Mem coin Yang paling banyak Dicari di pertukaran Terbesar Di dunia Si Binance Membawahi Seperti Notcoin PP People Solana Dan banyak banget Jadi Floki Sepertinya Rajanya Mem coin Di jaringan Binance Smart Chain Nah selain itu juga Mereka bakal mengumumumkan Pemasaran yang Lebih besar lagi Ini saya gak tahu Apa yang bakal mereka lakukan Jadi pada tanggal 11 Juni Nanti Mereka bakal mengumumkan Ada event besar Sepertinya Buat si Floki Apakah bakal terdaftar Di beberapa exchange besar Apakah ada Ekosistem Atau utilities baru Atau apa Saya gak tahu Kita tunggu aja ya Bahkan menjadikannya Si Floki juga Trending topic Pada hari itu Wow Keren banget Kita tunggu aja nih ya Event-event besar Buat si Floki Apalagi holder mereka Sudah tembus Sampai 417 ribuan Dan mereka juga Salah satu Sponsornya Atau Men-support Sorry Sepak bola Apa gitu ya Kalau gak salah Napoli Atau apa Saya lupa pokoknya Floki Di belakang Punggung Omor angkanya itu Ada bacaan Floki.com Kayaknya sih Klub Napoli Di seri A ya Seri A Italia Oke Mungkin itu aja Yang dapat Saya saya minta Wadah dari kalian semua Ingat-ingat ya Semua yang ada Disclaimer London Dan Dior Kenapa Kalau juga Kalian sendiri Selalu guna Kawan yang Dan santai Jadi apabila Marker dalam keadaan Bioris Bullies Dan bagaimanapun Kalian tetap tenang Dan santui Terima kasih